Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya dulur-dulur Saudara-saudaraku Alhamdulillah kalau sehat mah Itu yang kita pinta ya Mudah-mudahan sehat lahir, sehat batin juga ya brel Oke hari ini kita jumpa lagi dengan SKRS Sinekos Masih seputaran kenalpot Dan kali ini kita akan bahas kenalpot ninja 2 tak ya brel Tapi mudah-mudahan gak bawa pendang ninjanya Sehingga gak galak nanti brel Kalau bawa pendang aku takut Oke cuma bawa persikan api nih brel Dimana si ninja ini menggunakan kenalpot original Yang minta dibobok brel ya Suaranya garing ngemerincing nih katanya Seperti yang di video abang Oke kita bahas kesekian kali untuk Standar bobok ninja Standar original di bobok Saya punya ninja 2 tak Jadi buat kalian yang punya ninja Dan mau Atau cocok suaranya Silahkan Datang langsung ke SKRS Sinekos Yang berada di Jalan Raden Patah Silduk Tangerang Atau PAWA brel Di 0815-1394-3798 Nah karena ini masih dalam proses pemotongan dan pengerindaan Kita tunggu dulu ya brel ya Nanti setelah terbuka Coba kita Lihat bareng-bareng aja Dan seperti apa hasilnya Tonton aja videonya sampai dengan selesai Seperti biasa ya Disobrek juga ya brel Dukung terus channel ini Mudah-mudahan bisa terus berkarya Membawa Bendera merah putih Karya anak bangsa Amin Oke kita Gerinda dulu sampai dia pecah Nah ini gue gak pahat ya Jadi gerinda di pinggirannya brel Di kelasan pabriknya Kayak gini ya Dan ini ada slasernya kayak gini Belum kita apa-apain Baru dicopot aja Oke Kita tunggu ya Biar gak terlalu lama Nah gerindanya Jadi kita potos dulu videonya Oke setelah di gerinda kanan kiri Dan dipotong di bagian sini Dan di bagian sini brel Ini kanan kirinya di gerinda Ini ada paku-paku kayak gini Ada dua biji disini dan sebelah sana ya Yang wajib kita cowak dulu brel Untuk membuka salah satu bagian Karena ini Apa sebutannya Dua bagian brel ya Antara bagian atas dan bagian bawah Dan wajib Diketahui Ini yang dibuka di bagian bawah brel ya Untuk bagian atas Nempel dengan bagian leher Dan di bagian Apa tuh namanya tuh Stinger atau apa ya brel ya Kayak gitu Jadi dengan cara Jadi dengan cara dicolok lasan Kayak gini Terus dipakunya Digetok Seperti itu Biar gak nempel Dengan kegit ya Nanti kita gak congkel aja brel Nah dibolongin brel Tenang aja brel Walaupun ini bolong Nanti kita akan tutup ya Dirapkan lagi Biar gak bocor Atau gak bolong Tapi bisa aja sih Kalaupun gak dibolongin juga Bisa aja brel Ya Oke digedor Ter 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 Nampel bolong Gini bro Nah Kayak gini Disahkan jangan Nampel ya Biar bisa kebuka Bagian yang luarnya aja Karena kita akan buka Bagian luarnya aja brel Untuk Nanti Yang sisanya itu Ikut dengan bagian Yang satunya ya Untuk mempermudah Prosesnya Bisa dibor Juga bisa Bewe Atau dicongkel Lama kalian Nanti dibeser Pakai lasan Karena ini nempel Dengan bagian Yang bagian dalam itu Ada katalis ya Kita buatkan Tutorialnya Menggunakan lasan Nah disini Nah disini ada Lima titik Yang kita cowak Cuma dua Sedangkan yang tiga itu Gak perlu Jangan sampai Salah ya Ini yang bagian Di tempat yang Ratanya Cuma dua Yang nempel Bukan yang tiga Ketelan merah Diketok Kayak gini Itu buat Memisahkan Antara kulit Dan bagian Dalamnya ya Biar Terpisah Sehingga nanti Ngepotnya gampang Jadi gak nempel Sudah kelihatan Bertak-terpatnya Cetak-cetaknya Memisahkan Diri Sendiri Kalau itunya Sudah dicocok Karena Di bagian samping Sudah kita Gerinda Dengan menggunakan Lasan Eh dengan menggunakan Gerinda Sudah kita Pisahkan Dengan menggunakan Gerinda Di bagian Kanan-kiri Conkel Oke Dia terpisah Beo Nah Kayak gini Ya Bapak 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 Oke Cuplak Nah Dalemannya Isinya model Kayak gini Breo Dan ini ya Nempel dengan Katalis Dan ini Satunya Karena ada Lapisan Kayak gini Breo Nah ini Ada lapisan Lapisannya Di bagian Sini ada Lapisan Saringan Di bagian Sini ada Lapisan Kayak gini Jadi ada Dua Ini Dua Lapis Yang Wajib Kita Bongkar Oke Oke Nyiprat Nyiprat Kayak gini Katalisnya Terus Disini Juga sama Ada dua Lapis Di bagian Di bagian Sini Satu Di bagian Sini Satu Dan Di dalam Sini Terus Ini di bagian Lehernya Ada Kayak ginian Juga Ada Selongsongan Jadi ini Wajib Kita keluarkan Dulu Semua Kosongin Dulu Daleman Intinya Biar Kosong Dan Kita Masih Menggunakan Lasan Bisa Juga Kalian Mungkin Di gerinda Asal Mau Gerindanya Cuma Sedikit Mungkin Sedikit Lama Di gerinda Kalau Pakai Lasan Kayak gini Lebih Cepet Kayak Menurut Gue Kayak Oke Jadi Ini Di Beset Tinggal Di Disodok Aja Kayak Gini Nih Disodok Itu Baya Bisa Ada Nental Sebelah Kayaknya Ada Gini Gini To Can Gini 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 ada dua lapis deh jangan dua-duanya selapis aja yang dicopot Oke bro jadi ini salah satu yang sudah kita copot ya kayak gini bentuk ini nah ya kayak gini ada lapisan-lapisan kayak gini sekarang tinggal bagian belakang ya ini panas ini begini jangan dipegang bro kecuali mau mengetes kemampuan ya gua aja nggak berani megang bro panas itu nah ini bagian sebelahnya lagi satunya lagi ya jadi di satu belah ini ada dua bro ada dua bagian dimana bagian yang ini cukup berbeda dengan bagian yang sudah kita copot ini ya ini bentuknya kayak saringan-saringan kayak gini bentuknya saringan ya ada lubang-lubangnya sedangkan yang ini enggak ada lubang-lubangnya ini cuma pelat aja nanti setelah ke copot kita kasih tahu deh terlalu saringan-saringan kayak gini ya kita tunggu dulu oke gak mau keluarnya brewet oke ini bagian lapisannya yang pakai pelat ya cukup berbeda ya brewet ini pakai eh macam kayak ini ada apa namanya hmm saringannya bolong-bolong dan yang ini pelat aja kayak gini ya dan sekarang ini ini udah tinggal kulitnya aja brewet dan ini ya nanti kita akan tutup dulu ini ditutup terus dirapikan karena ada sedikit penyok terus nanti setelah dirapikan itu wajib ditipiskan dengan menggunakan gerinda brewet perjuangannya emang lebih sulit eh apa namanya menipiskan ya atau yang memakan waktu itu sebetulnya bukan pas boboknya brewet jadi nipisnya yang makan banyak waktu karena kita butuh kerja ekstra menggunakan gerinda ya brewet dan sambil menunggu ini proses kita lihat untuk bagian slensernya yang kita potong dengan menggunakan gerinda ya brewet dan ini salah satu yang sudah di apa yang namanya sudah kita copot ya brewet dan ini salah satunya yang belum dicopot jadi gua potong kanan kiri ini brewet Oke ini sudah dipotong di bagian sini ya brewet muter keliling jangan manggal ya dipotong kita tinggal gedor aja keluarin ya kayak gini dan ini salah satunya Oke ditobos ya brewet yang gede yang gede pipanya Oke kita gedor toblos seperti ini aja brewet sampai keluar ya terus terus kurang bertenaga 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 sekali lagi kamu sekali lagi ayo kamu bisa terus sekali lagi sekali lagi terus ayo lagi ayo lagi ayo lagi jangan ketawa ketawa mingkem 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 iya sekali lagi kurang panjang awas kena tangan ini ganti yang panjang nih ganti yang panjang nih tuh nah nah kayak gitu jadi nggak kena tangan tangan lu bahaya awas 1 2 1 2 2 3 lagi 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 awas tangan up oke bro jadi ini udah kebuka ini sekarang udah kosong ya udah nggak ada apa-apanya bolong kayak gini oke udah bolong tembus dan sisa ini brewet dan ini kita akan potong lagi dipotong lagi di bagian sini ya brewet Oke kita potong bagian sini potong keliling terus ini keluarin Oke potong putus juga bisa potong keliling juga bisa tapi enakannya potong yang keliling atau manggal sambil nunggu yang ini bro nah ini bro kita udah posisi terbelah dan kita sudah tahu cara bongkar dalamannya sekarang kita kulitnya ini kita berinda tapi dari bagian dalam ya jangan bagian luar ya oke bro ini udah jadi ya dan ini kita udah nyalakan dari suaranya hasilnya hasilnya seperti ini kurang lebihnya dan bisa dilihat ya udah gua cat lagi dan tadi kita prosesnya di bagian sini bro nah ini di bagian sini dipotong terus sampai ke bawah ya kayak gini dan ini yang tadi kita cowok kayak gini bro terus lancer kita potong ada ya kita las lagi menggunakan argon sehingga kita nggak bocor ya oke dan rapi dan ini ya tadi ada sepidolnya juga kayaknya tinggal bersihin aja sepidolnya nih di lap aja ya lap ini ada sepidol kan tadi juga ada sepidolnya disini juga ada sepidol Oke untuk suaranya seperti ini kita kasih baut 8 di bagian atas satu dan di bagian bawah satu ya ada dua baut disini untuk suaranya seperti ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Emang paling sedap Kalau geber dua tak gitu Gak kira-kira gak takut macet Jadi ya kurang lebihnya silahkan nilai masing-masing aja bro ya Kalau gue cuma nyuguhin apa adanya aja Mudah-mudahan dimengerti, dipahami dan bisa dipelajari ya Serta kita bisa panjang umur tentunya bro Amin Sehingga kita bisa nonton video-video SKR yang lain ya bro ya Karya anak bangsa Oke Hasilnya sudah tahu dan prosesnya tadi sudah tahu ya Dan gue dari SKR Shingekos Beserta kru dan kerabat kerja Pamit undur Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan Hati-hati penipuan dan barang palsu Salam otomotif Indonesia Yang mau datang silahkan ke Jalan Raden Patah Cilduk Tangerang Atau PAWA ya bro Di 0815-1394-3798 Masih ada ninja Ada pario buat lotres Ada skupi Dan ada pario A bit street Pario lagi yang baru sampai ya Oke Dadah Wabilai topikolidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Bye Makasih ya Siap Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya